Al-Fatihah 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 Dari para bin Azib ia berkata jika Rasulullah mengucapkan tidak ada seorang pun dari kami yang membungkungkan punggung beliau, sampai beliau sempurna kemudian sebelum Nabi SAW benar-benar meletakkan kepalanya bersimpuh dalam sujud barulah setelah itu kami bersujud Sohih Bukhari dari hadis ini mengandung makna tentang tata cara kita menjalankan sholat jamaah diantaranya adalah faedah dari hadis ini yang pertama makmum tidak bergerak untuk berpindah ke satu rukun sholat sampai imam betul-betul melakukan rukun tersebut jadi kalau kita makmumnya rukuk jangan kita terburu-buru rukuk sampai makmumnya apa? imamnya sempurna untuk rukuk kemudian makmum tidak boleh bergerak unsuk sujud sampai imam betul-betul meletakkan keningnya di atas lantai jadi kalau imamnya belum sampai sujud keningnya di lantai maka kita jangan terburu-buru untuk sujud kemarin agak viral tentang sholat tarawih yang super cepat dengan perhatikan bagaimana keadaannya coba kayaknya kok balapan imamnya sudah ngejar jadi kayak balapan apa antara imam dan makmum jadi itu tidak sesuai dengan sunnah nabi kemudian makmum tidak boleh melakukan satu rukun sholat sampai suara imam berhenti ketika mengucapkan takbir jadi upayakan ketika usaha calipudin imami Allahu akbar selesai baru kita bergerak jangan baru Allah kita sudah bergerak itu terlalu cepat Allahu akbar sempurna baru kita bergerak kemudian makmum tidak boleh melakukan satu rukun sholat sampai suara imam berhenti ketika mengucapkan takbir kemudian hal ini mengharuskan makmum untuk sedikit terlambat melakukan gerakan sholat setelah imam jadi jangan membarengi usahakan makmum mengikuti ketika imam sudah sempurna mengelakukan gerakannya kemudian yang kedua waktu takbiratul ikhram bagi makmum adalah setelah imam benar-benar selesai takbir Allahu akbar baru makmum Allahu akbar terutama di awal ketika memulai takbiratul ikhram permulaan selesaikan dulu baru makmum mengikuti kemudian yang ketiga makmum tidak boleh melakukan salam kecuali jika imam telah selesai dari salam yang kedua assalamualaikum warahmatullah tunggu dulu sampai imam assalamualaikum warahmatullah yang kedua baru kita salam itu menjaga kesempurnaan jangan sampai kita membarengi apalagi mendahului jadi usahakan imam selesaikan gerakan dengan sempurna baru kita menyusul dan sebagai imam juga pengertian dengan jamaahnya jangan sampai makmum belum sempurna imamnya sudah bangkit lagi jadi agak jadi perlu ilmu ternyata imamnya jangan terlalu cepat semakumnya belum sempurna imamnya sudah bangkit lagi jadi kayaknya nanti terburu-buru sekali jadi ini salah satu kaedah kita mengikuti jamaah sehingga ketika kita tahu ilmunya maka kita tidak akan seperti sholat rawa yang terlalu cepat mudah-mudahan di tempat kita semakin paham dan kita melakukannya dengan betul-betul sesuai dengan sunnah insyaallah Allahumma amin bisa dibahami bapak ibu terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika banyak kekurangan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum terima kasih selamat menikmati